Panas, jika Jokowi tak bersedia lengser, hubungan Prabowo dan Jokowi akan memanas. Prediksi Lawas Deni Siregar benar? Masalahnya, kalau Pak Jokowi gak bersedia lengser, ingin ada matahari kembar yang memimpin Indonesia ke depan, maka niscaya hubungan diantara Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan memanas dan retak. Niscaya, Pak Prabowo bakal mencari keseimbangan baru dan menempatkan PDI perjuangannya Ibu Mega dalam strategi backupnya. Nah makanya, kalau gambaran besar masalah ini sudah bisa kita pahami, kalau sifat hubungan diantara Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah bisa kita pahami, rasa-rasanya sih jadi masuk akal dan bisa dipahami kenapa Bang Ara, Bang Maruara Sireit ini, orang kepercayaan Presiden Jokowi itu, kenapa tiba-tiba dalam menanggapi isu-usulan hak angket pemilu yang sekarang ini mulai bergulir di DPR, dia malah mengaitkan dengan hubungan diantara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Janiago di channel TV Jurnal. Pegiat media sosial Rini Budoyo menilai hubungan antara Presiden Jokowi Dodo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto akan memanas dan retak jika Jokowi tidak bersedia langsir secara penuh. Pasalnya, menurut Rini Budoyo, Prabowo Subianto pasti akan mencari keseimbangan baru untuk mendukung kekuatan Jokowi yang ingin ikut campur dalam pemerintahannya dengan menggandeng PDIP yang dipimpin Megawati Soekarno Putri. Masalahnya, kalau Pak Jokowi tidak bersedia langsir, ingin ada matahari kembar yang memimpin Indonesia ke depan, maka niscaya hubungan diantara Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan memanas dan retak ucapnya. Niscaya Pak Prabowo bakal mencari keseimbangan baru dan menempatkan PDI perjuangannya Ibu Mega dalam strategi backupnya. Sambungnya dikutip populis.id dari Youtube 2045 TV selasa 12 Maret. Prabowo Subianto juga diketahui rajin menemui Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SPY. Pertemuan tersebut disinyalir sebagai upaya Prabowo membangun kekuatan agar bakal pemerintahannya tidak didominasi salah satu pihak, termasuk Presiden RI Jokowi Dodo atau Jokowi. Peneliti Senior Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN firman Nur menilai, hubungan antara Prabowo dan Jokowi usai Pilpres 2024 semakin dekat di antara banyak elit Kualisi Indonesia Maju atau KIM lain. SBY menjadi pihak yang paling sering ditemui Prabowo. Menurut firman, terlihat indikasi bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu tengah menyiapkan aliansi politik yang benar-benar di bawah kendalinya jika memenangkan Pilpres 2024. Langkah ini dinilai penting untuk membendung pengaruh politik dari luar, termasuk dari Jokowi. Kembali, diketahui bahwa sebelumnya Rini Budoyo juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi akan menguasai sepertiga parlemen pada pemerintahan mendatang jika berhasil menggabungkan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN dalam koalisi permanen. Sehingga, kata Rini Budoyo, proyek pengambil alian PKB dari tangan Mohimin Iskandar alias Caimin sangat krusial karena tanpa PKB, Jokowi akan kehilangan sekitar 11 persen suara dari parlemen mendatang. Dengan menggabungkan tiga partai ini, kekuatan Pak Jokowi di parlemen mendatang akan menjadi sekitar 33 persen. Dia akan menguasai sepertiga dari parlemen, sepertiga dari DPR RI. Makanya, proyek pengambil alian PKB ini menjadi sangat krusial. PKB sendiri diprediksi bisa menyumbang hingga 11 persen suara di parlemen mendatang. Imbuhnya dikutip dari populis.id dari Youtube 2045 TV, Jumat 8 Maret. Sementara itu, menurut pegiat media sosial Dennis Regar telah memprediksi, posisi Jokowi setelah Prabowo Subianto berhasil menggantikan kedudukannya sebagai kepala negara di 2024 nanti, sangatlah lemah. Karena kekuatannya sedikit demi sedikit akan dihilangkan melalui perubahan struktur pemerintahan. Jokowi nantinya tidak sekuat sekarang ini, dirinya akan jadi manusia biasa yang kekuatannya dipreteli. Lantas orang-orang yang dulu menjilatnya akan menjilat penguasa baru nantinya. Jokowi bisa saja ditinggalkan karena sudah tidak berkuasa lagi. Sebab Prabowo bukanlah seorang politikus berhati merpati. Ia bukan pula pribadi yang tulus dan ikhlas. Ia seorang politikus yang ambisius. Bahkan demi ambisinya, ia rela melakukan apa saja. Ia yang sekarang ini akhirnya memilih bergabung dengan pemerintahan Jokowi, karena ia sudah hampir kehabisan cara untuk menggapai keinginannya sebagai pemimpin bangsa ini. Maka satu-satunya upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mencoba merangkul lawan. Setelah itu, dari dalam ia akan dengan bebas menyusun strategi, dan ia akan mendapat bonus pula, yaitu promosi gratis. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Pengamat sebut kasus Bahlil mirip dengan kasus mantan mentan SYL. Ada cocok pemenang sejak 2020? Hashtag pecat Bahlil mencuat. Baik di dalam penjagaan, pemberantasan korupsi dalam konteks penjagaan, penindakan, dan juga pendidikan yang dikorupsi, salah satunya adalah di sektor sumber daya alam. Oleh karena itu, tentu dalam konteks ini, KPK juga sudah mengingatkan bahwa beberapa waktu yang lalu, Menteri SDM mengisahkan lelang terdiri dengan izin wilayah usaha pertambangan, misalnya, tentu ada kewajiban dari kami untuk mengingatkan bahwa ada proteksi korupsi di beberapa perizinan-perizinan. Kalau nanti Jokowi itu roboh, kalau Jokowi itu lalu tidak lagi menjadi penguasa, Bung, akan jadi aku Anda yang menjilat-jilat itu, yang membela berlebihan macam Bahlil itu. Ya begitu, Bung. Dan tempoh hari itu, Bung, sebelum cobelusan itu. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Caniago, di channel TV Jurnal. Kasus dugaan swap yang menyeret Menteri Investasi, Bahlil Adalia terus bergulir di media sosial X, atau Twitter pun trending dengan tanggar hashtag pecat Bahlil. Setidaknya, ada ribuan warganet yang membuat kicauan perial pemecatan Bahlil tersebut. Pengamat ekonomi energi dan pertambangan dari Universitas Gajah Mada atau UGM, Fahmiradi menuturkan bahwa menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Lembaga Hukum terkait harus berani menindak Bahlil. Saya berharap KPK dan aparat penegak hukum lainnya harus bertindak demi kepentingan negara. Tidak peduli siapapun yang melakukan dugaan tindakan swap itu, harus ditindak, tegas Fahmi, dikutip dari pacar.go.id, Jakarta. Lantas, jika memang terbukti dan Bahlil menjadi tersangka, maka Presiden Jokowi harus memecatnya dari Kabinet Indonesia Maju. Berkaca dari kasus SYL dan menteri lainnya, jika KPK punya alat bukti yang cukup dan jadi tersangka, dia harus dipecat dari menteri, ucap Fahmi. Penegakan hukum ini penting, apalagi menurut Fahmi, masa pemerintahan Presiden Jokowi segera berakhir, agar tidak meninggalkan Presiden buruk nantinya. Sebab jika memang terbukti, tindakan Bahlil tersebut akan menyuburkan pertambangan ilegal. Karena biasanya banyak dari perusahaan yang legal itu punya banyak jaringan pertambangan ilegal. Itu yang terjadi selama ini, pertumbuhan tambang ilegal inilah yang merugikan negara, katanya. Fahmi juga menjelaskan perial pencabutan izin tambang tersebut. Menurutnya, Bahlil sudah menyalahi kewenangannya sebagai menteri investasi, karena seperti yang disebutkan dalam undang-undang yang berkewenangan, memberikan izin dan mencabut adalah kementerian ESDM. Sebab kalau Bahlil dasarnya kepres atau keputusan Presiden No. 11 tahun 2021, menurut Fahmi, itu berada di bawah undang-undang. Selanjutnya, beberapa akun DX yang menyoroti persoalan Bahlil yang diduga terlibat suap dalam perizinan usaha tambang. Salah satunya, akun Eddun. Ia menilai soal perizinan tambang itu bukan kemenangan Bahlil sebagai menteri investasi, melainkan kementerian ESDM. Meneliti tambang produktif adalah tugas kementerian ESDM, bukan ketua tim. Ini pelanggaran yang serius. Emang bener nih? Ya, Bahlil Ladalia, tulisnya. Kemudian ada pula yang beranggapan bahwa Bahlil harus ditindak dan diproses secara hukum oleh lembaga hukum terkait. Waduh, lagi ramai nih, isu suap Bahlil Ladalia tentang izin tambang ilegal. Sebaiknya harus diusut sih. Jangan sampai kecolongan, tulis akun X at pesawat. Terpisah, Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Superwoto mengaku sudah mendengar bahwa pengusaha tambang dimintai uang atau saham oleh Ketua Satgas Investasi Bahlil Ladalia untuk menghidupkan kembali izin usaha pertambangan atau iup yang dicabut. Kita sudah dengar itu, bagaimana penyimpangan-penyimpangan itu terjadi. Ada yang meminta, kalau memang mau menghidupkan kembali izin usaha pertambangan, maka harus bayar sekian, ucap Sugeng di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Maret 2024, seperti dikutip dari goriaw.com. Sementara, jaringan advokasi tambang atau jatam menengarai dugaan jual-beli iuk dan HGU yang menyeret Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Ladalia dipicu pelimpahan pemenang yang cacat prosedur sejak 2020. Pada 2020, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri atau Permen ESDM nomor 19 tahun 2020 tentang pelimpahan pemenang iup dari Kementerian ESDM ke Pak Bahlil. Di sini sudah cacat hukum, seharusnya bukan permen, tapi bisa peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden atau perpres, atau undang-undang sekalian, kata Kepala Divisi Hukum Jatam, Muhammad Jamil, kepada inilah.com, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Terima kasih telah menonton!